Pemirsa video seorang aparatur sipil negara ASN dan seorang pemuda lainnya menganiaya seorang mahasiswa viral di media sosial. Pengganiayaan ini diduga karena korban dekat dengan anak gadis pelaku. Peristiwa bermula saat korban Diki Nugraha dipanggil ke Sopeng oleh Adan untuk membicarakan sesuatu dengan korban. Mereka pun kemudian bertemu di jalan pemuda pelataran Masjid Agung Darussalam Watan Sopeng. Dari informasi yang beredar, korban sempat ditantang untuk berkelahi namun menolak. Beberapa saat kemudian seorang ASN atas nama Andi Sidik yang diduga orang tua gadis tersebut yang menggunakan kemeja putih tiba-tiba datang dan langsung memukul korban. Kemudian salah satu pemuda lainnya juga memukul korban. Pada saat di pelataran terjadi perdebatan dan langsung dilakukan pemukulan oleh pihak terlapor. Sehingga hal tersebut tidak menerima dan melaporkan ke pihak kepolisian setelah pelayanan kepolisian di Polresopeng. Dari hasil penyelidikan sementara, pengeroyokan ini berlatar belakang pihak keluarga terduga pelaku tidak senang kalau korban dekat dengan anak gadisnya. Korban sendiri sudah melaporkan kasus pengeroyokan tersebut ke polisi. Dan polisi akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terlapor untuk dimintai keterangan termasuk saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Buang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Beberapa untuk mengetahui perkembangan terkini kasus ASN Mekaniaya bahwa siswa saat ini kita sudah tersambung dengan Diki Nugraha. Selamat siang Mas Diki. Ya siang Bu. Mas Diki mungkin kronologi kejadiannya ini seperti apa? Ya Bu, pertama-tama itu saya diajak untuk bertemu di Sopeng Kota, tempatnya di Pelataran oleh Saudara Ahdan. Di situ saya berani memperlukan diri untuk langsung ke lokasi karena kita sebuah set yang menjanjikan keamanan saya di kota tersebut, Bu. Di tempat tersebut. Oke. Mungkin bisa ceritakan soal penganyayaan yang Diki alami. Pada saat itu kejadiannya seperti apa, Diki? Iya Bu. Setelah saya berbicara dengan Saudara Ahdan, tidak selang berapa lama ada sebuah pria dan seorang aparat ini yang datang ke tempat lokasi tersebut untuk mendamaikan, Bu. Lalu apa yang terjadi? Dan tidak lama setelah itu datang sebuah anggota ASN langsung menghantar saya, Bu. Oke. Diki sudah mengetahui alasan anggota ASN tersebut memukul Diki? Tidak, Bu. Tidak. Tapi tahu orang tersebut siapa? Iya, Bu. Ini ayah dari anak gadis ataupun teman dekat Diki itu betul atau tidak? Iya, betul. Oke. Ada masalah apa sebelumnya, Diki? Tidak ada masalah, Ibu. Tapi mungkin Diki bisa menduga ini kira-kira apa yang membuat laki tersebut menganyaya Diki? Saya tidak tahu sama sekali, Bu. Baik. Kemudian mungkin bisa ceritakan ada luka di bagian mana saja setelah sempat dia niaya? Iya, ada luka di bagian belakang sering, Bu. Serta di badan sering. Kemarin sudah sempat di visum, Bu. Oke. Hasil visumnya? Belum keluar, Ibu. Diki betul mengenal anak gadis dari pelaku yang menganiaya Diki? Iya, betul. Hubungannya apa, Diki, dengan wanita tersebut? Hubungan ya berteman, Ibu. Berteman. Pernah ada apa namanya kesalahpahaman, kah? Cek cok. Cek cok? Tidak. Tidak pernah, Bu. Oke. Ini teman dekat, Diki? Iya, teman dekat. Kekasih begitu? Cuma teman dekat saja, Bu. Oke. Bilih ngobrol, Pak. Setelah kejadian ini, apa yang Diki ataupun keluarga akan lakukan? Apakah akan membawa ke proses hukum? Iya, kami tetap menindak lanjut ke proses hukum. Setelah kejadian, apakah Diki sudah sempat bertemu kembali dengan pelaku atau anak perempuan dari pelaku ini? Tidak ada. Tidak ada. Sudah ada yang datang ke rumah Diki untuk bermusyawara atau seperti apa? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Lantas kemudian apa barang bukti yang diserahkan kepada pihak kepolisian nanti untuk kemudian memproses adanya kasus ini? Sementara kepolisian mengurus proses tersebut, Bu. Oke. Untuk penangkatan hukum. Baik. Terima kasih, Diki Nugraha. Sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga nanti prosesnya berjalan dengan lancar. Selamat siang. Terima kasih, Diki Nugraha. Terima kasih, Diki Nugraha. Terima kasih.